Selama 10 tahun menjabat, dia nambah duitnya, Pak, dari 995 triliun jadi 4.024 triliun, Pak. Naik 304 persen. Tapi nggak apa-apa. GDP-nya naik 4,458 persen. Dari 2.300, zaman menjabat jadi 10 ribu. Bahkan saya, Pak, terang, Pak, nggak pernah ketemu. Jadi buat 2 bisnis, 3 bisnis, baru nggak pernah ketemu. Oke, janji komentrak dikirim, tanda tangan, berikan perusahaan. Iya, iya, betul. Kadang tanda tangan saja, cuma pakai video, direkam, tanda tangan semua. Iya, tanda tangan sudah ya. Lihat ya, sudah tanda tangan ini video. Pentingnya direkam ya, virtual. Nah, ternyata 3. Brother, jadi 3 tadi ya, uang beri dalam tambah banyak. Kemudian yang kedua adanya inovasi ini yang luar biasa. Yang ketiga, ternyata orang selesai pandemi, selesai krisis. Itu yang nekat lebih banyak. Kayak zaman Black Death tahun 1600, 1500. Itu mati banyak. Setelah itu orang mendadak berani merantau. Ketemu pulau Amerika, ketemu Amerika, ketemu apa. Jadi lebih berani mati. Alah dulu aja di, ya hampir mati toh. Dulu kan hampir mati, jadi rodok nekat-nekat. Jadi, dengan 1-2 uang beri dalam tambah banyak. Terus kemudian inovasi. Kemudian lebih berani mengambil resiko dari sebelumnya. Luar biasa. Jadi, ekonomi meledak biasanya itu setelah sejarah. Itu ada kok. Harian ekonomi, saya baca. Ada sejarah-sejarah. Setelah pandemi, setelah krisis. Itu biasanya boom. Jadi, teman-teman sekarang yang lagi melet-melet. Sabar dikit ya. Sabar dikit. Dia harus mau itu tadi. Yang jurus-jurusnya dari brother ya. Harus punya rencana-rencana baru. Harus punya rencana yang benar-benar itu kreatif. Produknya baru. Pemesan baru. Ukurannya baru. Terus kemudian paketnya baru. Hadiahnya baru. Teknik kuart-kuartnya baru. Jalur kuart-kuartnya baru. Sudah pernah pakai iklan Instagram belum? Iklan Facebook belum? Jualan property. Jualan property melalui iklan Facebook. Sakti juga. Ternyata ada prinsip-prinsipnya. Saya sampai. Jadi kamu harus punya lima account. Iya pak. Kalau saya masuk ke forum jual beli. Satu iklan forum jual beli. Empat nge-share pak. Katanya saya tidak mengerti. Kalau empat nge-share. Itu nanti aluk harimanya lebih tinggi. Oke. Saya baru berlancar. Karena ilmu nyontek. Para juara dipanggil suruh sharing. Jadi ilmunya komplit. Kalau mau bahas mengambil keputusan juga siap nih. Saya sudah tulis di buku saya nih. Mengambil keputusan di era kritis itu seperti apa gitu ya. Krisis dan kritis itu ambil keputusan apa ini. Jadi ini sebab saya. Mengambil keputusan di era krisis dan kritis itu bagaimana gitu ya. Ini. Karena ilmu mengambil keputusan itu sangat penting. Khususnya di kritis gitu ya. Kritis itu apa sih? Kombinasinya dua. Satu waktunya mendesak. Yang kedua membahayakan jiwa kita. Atau membahayakan ekonomi. Jadi kritis atau itu rahasianya ya dua itu tadi. Yang kategori mengambil keputusan dalam situasi kritis itu apa sih Pak Tau. Satu dead or alive gitu ya. Ataupun istilahnya berangkut atau perusahaan anda jaya. Kemudian yang kedua waktunya mepet. Nah yang terbaik dari orang yang ambil keputusan kritis. Tembak atau tidak. Nah itu kan Bensus 88. Tembak atau nggak. Itu kan kritis atau aku ditembak atau tembak. Itu ternyata mereka harus latihan terlebih dahulu. Jadi kalau memang memungkinkan sudah latihan terlebih dahulu. Anda antisipasi. Saya belajar ternyata. Nafisil. Di angkatan pasukan Kopassusnya Amerika. Itu tuh belajar dengan helikopter-helikopteran. Dimaksudnya ditenggelemin. Culegur dikembangin terus balik jadi orang. Memang diawasin. Nggak ada orang yang pakai mohon. Nah ternyata. Mereka tuh bisa nahan nafas tuh 5 menit, 7 menit. Rata-rata. Begitu panik. 45 detik. Itu panik. 45 detik. Kok 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 kok. Lalu dikasih woksikin. Nah. Ternyata memang kalau Anda istilahnya kritis. Panik. Keputusan Anda lebih banyak ngawurnya. Dan lebih gampang matinya. Bahkan kalau di air dingin. Itu kan dicoba. Kalau ketemplung di es. Dingin dirinya lebih panik. 30 detik. Nah nafas biasanya bisa 5 menit, 30 menit. Sudah panik. Nah. Supaya tidak panik. Memang harus yang namanya antisipasi dilatih. Maunya dilatih ya. Potong keceplung. Plung. Itu dilatih. Dilatih keceplung, keceplung, keceplung. Jadi lama-lama pas cungguan keceplung. Sudah terlatih. Jadi mereka bukan tantitas. Tapi mereka sudah well prepared. Demikian juga. Saya pada waktu sebelum krisis terjadi ini. Kritis terjadi. Saya antisipasi. Makanya kan jualan hotel. Brother saya jualan yang di Malang. Barang Pak Teguh. Barang ini kita jual. Ke Pak Linggar. Jualnya ke Pak Linggar. Oh tempat itu jualnya itu. Dua yang saya hotel. Star hotel yang di Semarang. Juga saya jual. Terus. Distrik ed saya saya jual. Jadi stay cash. Nah antisipasi ini. Kalau hari ini. Misalnya orang kan hari ini takut luar biasa. Jadi kalau kritis. Sebelum kritis Anda sudah siap. Membaca pola. Sekali lagi. Kalau dari sisi kekayaan. Uang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Uang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain itu. Jadi kalau jam ekonomi. Tadinya kalau jam 6 krisis. Jam 7 nya bunga murah. Makanya bunga tabungan murah. Bunga deposito murah. Bunga pinjaman yang baru murah. Kalau yang lama asem ya brother. Kita tidak diturun-turunin. Minta. Kalau dilunasin. Minta lagi kita lunasin. Tidak apa-apa. Tidak mau turunin. Kita lunasin brother. Aman. Lumayan. Jadi. Jam 7 nya bunga murah. Terus kemudian jam 8 nya itu saham langsung naik. Makanya saham naik. Tidak karu-karuan. Bila sampai turun lagi. Malah sekarang. Nah setelah naik. Jam 8. Kau price on the ratio nya terlalu tinggi. Persebu value nya terlalu tinggi. Pada perkembangan perusahaan nya. Labah nya tidak. Trend nya tidak naik. Bahaya sekali. Nah. Jam 8 sudah saham naik. Apa yang terjadi? Jam 9. Komoditi naik. Ayo. Minyak naik. Besi sudah naik. 132 persen. Terus kemudian. Jam 10 nya mulai. Baik diri duit. Nah. Data LPS yang terakhir. Brother tadi. Jadi ternyata. Satu tahun terakhir. Orang yang punya duit 5 miliar. Bukan orang. Jumlah rekening. Berarti orangnya lebih dikit. Jumlah rekening yang itu tetap 108 ribu. Duitnya naik 1100 triliun. Ya. Betul. Jadi dari 2200. Naik 49 ribu. Raya naik 100 ribu. Jadi uang itu banyak. Kan kan digerojokin. Membantu-membantu rakyat. Tapi rakyat yang kecil. Kalau selama. Selama dia tidak diberikan keterdasan keuangan. Dan tidak dikasih spare ruang. Ya belanja. Belanja minyak. Ya pabrik minyak. Yang untung. Ya sih. Kalau tidak dibelanjain. Mati juga. Karyawan pabrik minyaknya. Ini. Ini memang. Yang di deposito ini meningkat luar biasa. Tapi memang itu perlu ya. Tapi bagaimana kita sebagai pengusaha. Itu juga memberi kontribusi. Agar ekonomi ini juga mengalami boosted. Bisa meningkat. Karena bunga deposito. Kalau cuma 3 persen. Untuk apa? 7-2 dibagi 3. Belum berotong 20 persen nih. Itu 24 tahun. Uang 1 miliar. Baru jadi 2 miliar. 24 tahun. Itu kan. Itu kena inflasi juga. Mungkin setelah 24 tahun. Tidak bisa dimanfaatin. Apa-apa itu loh. Jadi. Sebaiknya. Yang buat produktif. Buat kerja nih. Jadi. Usaha. 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 Online. Retailer. Apapun lah. Termasuk. Itu yang saya lakukan sekarang. Jadi selama pandemi ini kan kita buka 48. Sudahan laundry baru. Karena laundry. Create cash flow. Dan saya beli. 15 properti. Nantinya. Bahkan ini. Kan ini pemerintah lagi aja masuk. Saat ada video. BPK menegur. Istilahnya presiden. Utangnya terlalu banyak. Nanti gak mampu bayar. Kan saya kemarin usul ke lewat OJK. Pak Wimbo. Lewat Pak Muldoko. Kepala Staff Kepresidenan. Lewat Pak Peri Warjiot. Lewat adiknya Bu Presiden. Supaya sampaikan ke Presiden. Sudah cita aja toh. Gitu loh ya. Saya bandingkan. Saya bandingkan. Pakai angka semua. Bandingkan zaman Pak SBI. Pak SBI itu selama 10 tahun menjabat. Dia nambah duitnya Pak. Dari 995 triliun. Jadi 4.024 triliun Pak. Naik 304 persen. Tapi gak apa. GDP-nya naik 458 persen. Dari 2.300. Zaman menjabat. Jadi 10 ribu. Nah ternyata. Zaman Pak Jokowi ini. Nyetaknya terlalu takut-takut. Menurut saya terlalu takut-takut. Kurang berani gitu. Jadi angka-angkanya saya bandingkan. Dia cuma nyetak setiap tahunnya 11 persen. 11 persen. 11 persen. Kurang. Jadi kalau zaman Pak SBI. Tiga kali Pak Tung. Pak Tung pro Pak SBI. Eh saya bukan pro A, pro B. Saya hanya pro dengan mata lebah. Pokoknya semua yang bagus saya contek. Yang saya sharekan. Nah. Ini yang menarik. Kalau Anda istilahnya kondisi krisis ini. Kan takutnya nanti bahan makanan naik tinggi. Ternyata di Amerika. Dikelontor 4,9 triliun. 74 juta triliun rupiah. 35 kali dari cadangan devisa kita. Yang kita ngumpulkan 76 tahun merdeka. Itu mereka yang tak dibagi cuma 1 tahun duang. Taukah Anda 35 persen percintaan uang di Amerika itu setahun terakhir. Sebelum BIDEN. Tambah BIDEN sudah 40 persen Pak. 40 persen percintaan uang di Amerika sepanjang Amerika berdiri. Gelas 1,5 tahun ini. Lah kan bahaya banget tau. Lah nantinya kan invasi. Jadi Indonesia juga akan cetak uang tanpa disadari. Kalau enggak mata uang US dollar akan menguat. Jadi kita enggak pernah seneng US dollar menguat. Jadi sejak tahun 1971 saya amati Indonesia itu inflasinya paling parah di Asia Tenggara. Kalau Anda taruh di Singgaler itu mata uang Anda menguat 55 persen. Taruh di Malaysia. Eh Malaysia ternyata nomor 2 loh. Cuma inflasi 30 sekian persen. Anda di Thailand inflasi 40 persen. Di Filipina inflasi 700 persen. Di Indonesia in the last 50 years 3800 selesai. Dan akan continue karena Indonesia akan takut sekali kalau ekspor dan impornya kalah. Jadi Indonesia kepingin ekspornya lebih besar. Kalau impornya lebih besar berarti cadangan di Indonesia kita akan berkurang-berkurang-kurang. Kita diras lagi seperti Josoros remuk. Makanya Indonesia mau tidak mau ini akan mulai. Nanti kan percintaan mau. Bukan karena usulannya seperti salah satunya. Tapi karena mereka memang sudah tahu kalau ini bahaya. Makanya properti bisnis yang paling bagus sebetulnya tadi. Yang dikatakan Pak Irman. Bisnis yang produktif. Yang menghasilkan uang. Bukan hanya properti yang diem saja. Ya properti termasuk oke mas oke. Tapi kalau punya bisnis yang menghasilkan uang itu. Nanti uang Anda di bank. Wahai orang-orang kaya kan gitu ya. Uang Anda di bank. Kalahnya. Tapi tetap harus punya. Harus dong harus punya cadangan. Oke silahkan Pak Irman dong. Silahkan mau tanya yang mana. Ya jadi memang di masa pandemi ini. Pemerintah sudah all out melakukan berbagai banyak perubahan ya. Termasuk ada Omnibus Law. Ada Undang-Undang Mempercepat Perizinan. Ada Undang-Undang Cipta Kerja segala macam. Memang dan pemerintah selalu membantu banyak untuk BRT ya. Bantuan Tunai Langsung. Ini upaya yang dilakukan. Dan mesti kita support sebagai seluruh masyarakat, pengusaha apapun ya. Bagaimana kita menjalankan 3M. Terus cepat divaksinasi. Karena kalau kita semua sudah divaksinasi. Ini penularan bisa terhenti. Kita bisa mengendalikan COVID. Tentunya ekonomi kita ini akan boom. Karena pada semester 1 2021, ini semua usaha saya naiknya sudah 2-30 persen itu. Jadi sudah membaik. Tapi kena bulan 7 agak sedikit menurun. Sekarang agak sedikit stagnan. Nah moga-moga di bulan 9, 10, 11 ini bisa melaju lagi. Karena sekarang kan sudah mulai turun ya. Tapi tetap bagaimana kita semua menjalankan protokol 3M dengan baik ya. Sehingga penularan ini juga bisa dikurangin. Nah ini ada beberapa pertanyaan ini. Salah satunya tadi saya melihat kapan depo bangunan IPO. Nah ini kalau semuanya lancar, depo bangunan akan IPO pada bulan September, bulan depan. Kalau avian ini avian di November ya. Kalau semuanya lancar, aviannya di November. Jadi moga-moga semua IC trainer sebagian bisa invest untuk jangka panjang ya. Karena kalau perusahaan ini kan juga selalu bertumbuh, berdiji, labanya naik. Itu tentu juga bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan ya. Nah ini ada banyak pertanyaan. Gimana supaya usaha kuliner yang sudah go online ini bisa rami? Karena saya sudah coba go online masih sepi nih. Ada spesialis yang pokoknya Anda ikut yang promonya Grab, promonya GoFood, promonya apa. Sebenarnya Anda tampil di halaman pertama. Itu akan jauh kemungkinan laku lebih tinggi. Kemudian yang kedua. Gini loh, kalau Anda punya produk dan jasa. Sama dengan orang lain. Tadi misalnya saya makan di laundry saya yang di sini, di Kapten Mulyadi 45 ini. Ini laundry one of the best di seluruh Indonesia. Karena saya turun sendiri, nangani om setnya very good. Nah sebelahnya buka warung ayam. Warung ayam enak sekali. Tadi saya cepat-cepat di sini makan ayam gitu ya. Saya kan jarang makan nasi. Di sini kurang seadanya apa di sini. Tak makan ayam, menambah nasi gitu oke makan. Nah, enaknya enak. Tapi belum ada perbedaan dramatis. Tadi saya bahas sama adik saya. Jadi, kalau Anda jualan kuliner, jualan apa. Jadi, nomor satunya punya manfaat nyata. Tentu saja, oh makan minima kenyang. Tapi kalau Anda punya manfaat nyata yang misalnya mengandung vitamin D, mengandung apa-apa ya. Yang kedua bisa dipercaya. Tapi yang ketiga ini yang paling menarik. Punya perbedaan dramatis. Tadi siang saya makan ayam widuran. Ayam widuran beda sekali dengan ayam di sini. Ayam widuran itu pada waktu digoreng-sureng masih panas-panas. Jadi masih ada minyaknya panas-panas. Dikasih keremesnya. Keremesnya itu mencair lengket di kulitnya. Beda sekali. Ayam kakak saya beda sekali. Ayam Pak Brewok gitu ya. Dia dibacem, direbus sampai meresap bumbunya di dalam. Jadi, perbedaan dramatis Anda apa dengan yang lain? Tak sama-sama mpek-mpek. Oke. Enak? Oke. Tapi kalau Anda bilang mpek-mpek kami. Satu-satunya mpek-mpek di Indonesia. Yang mengandung ikan patin 70%. Ikan salmon 30%. Yang mengandung omega-3 lebih tinggi. Yang menyehatkan misalnya begini. Dengan rasa empuk. Terus Anda bilang 100% money back guarantee. Orang pengen nyoba. What? Dari salmon. Ada something. Entah baru. Entah apa perbedaan dramatis Anda dibanding yang lain. Kayak saya jualan properti. Sama saya punya perbedaan dramatis. Tidak sembarangan jualan gitu loh ya. Banyak orang buat properti. Misalnya buat gudang. Buat rumah. Buat apa. So what? Jadi kita perlu satu perbedaan dramatis. Saya akan tahun 2020. Tanggal 12. Bulan 12. 2012. Serah terima. Pak Irwanto yang properti saya bangun di Semarang. Itu apartemen dan kondotel. Hotel. Itu pas. Jam 12 siang lebih 12 menit. 12 seti. Kita serah terima. Wow. 9 tahun yang lalu. Luar biasa. Lu itu bisa on time itu penuh perjuangan. Lu kok bisa penuh perjuangan? Ya sold out. Kalau tidak sold out kan bangunnya rodok beraturat gitu. Sold out bangunnya. Nah. Itu kok bisa? Karena kita punya perbedaan dramatis. Perbedaan dramatisnya apa? Kolam renang di langit. Seperti Marina Basin. Jadi dari satu sudut desainnya pun sudah ada cerita berbeda. Ya kayak saya bangun rumah. Mungkin dia patung rumahnya dikasih landasan heli. Ya terserah saya. Itu kan ada perbedaan dramatis dibanding yang lain. Yang lain. Makanya berater ini kan juga seneng. Berater Irwanto ini seneng. Heli sakpodono. Saat saya kecintaan. Nanti kita buat heli klub di Surabaya. Makanya hotelnya kasih landasan heli. Ya seru. Ya itu. Oke lah. Jadi ada something. Ada ceritanya. Ada apanya. Yang orang itu. Satu ada berikutnya. Terus kemudian. Kalau dari saya. Perbedaan itu ya. Kalau Anda punya bisnis. Itu. Ingat tiga ini. Lebih cepat. Lebih murah. Atau lebih bagus. Tapi kalau bisa. Lebih bagusnya. Bukan sekedar lebih bagus. Tapi lebih. Wow. What? Mereka orang. What? Saya ingin. Pengen ngerti begitu ya. Ayam Widaya. Ayam Widaya itu legendaris. Di balong dulunya. Sekarang sudah lama. Terus kemudian akhirnya buka lagi. Anaknya dari Jakarta melanjutkan. Ayam Widaya saya tetap legendaris. Jadi. Sambelnya itu beda. Terus kemudian. Dan ayamnya juga. Beda. Legendaris menurut saya. Jadi. Ngomong-ngomongin keluar air. Jadi. Beda dengan ayam biasa yang. Ya beda. Kayak yang. Anda tahu. Ayam Widuran dijual berapa mahal. Lebih mahal. Dibanding yang lain-lain. Jauh lebih mahal. Oke. Jadi intinya itu. Harus bagaimana. Kalau orang. Googling. Itu dia bisa nomor satu. Di Grabnya. Atau di GoFoodnya. Di GoFood. Adiknya nomor satu. Ikut saya. Yang ditawarkan. Itu tadi bagaimana. Pelayanannya bisa lebih cepat. Harganya lebih menarik. Atau lebih murah. Dan. Lebih bagus. Atau punya. Diferenciasi yang. Wow. Yang lebih apa. Tidak. Tidak sama dengan kompetitor ya. Nah itu tentunya. Itu akan seperti bola salju. Yang bisnisnya akan terus membesar ya. Ya. Itu memang butuh kerja smart lah ya. Dan kerja keras. Harus coba terus. Coba terus. Coba terus. Sampai akhirnya berhasil ya Pak Tom ya. Ya. Pak Tom. Gimana ini. Caranya supaya merubah mindset. Dari para entrepreneur. Untuk berani memulai usaha. Sekali lagi. Memulai usaha. Tidak untuk. Fain hearted. Jadi dalam arti. Tidak untuk yang gampang panik. Gampang gini. Karena mesti ngalami toh. Ayo. Brother. Cleo minus berapa tahun? Lima tahun. Ya. Tuh. Taba banget toh. Berapa tahun. 100an M. Masih minus itu. Kerjanya. Kerjanya 12 jam itu. Sehari itu. Dan segala konsultan dikerahkan. Saya pernah ingat dipanggil. Pergi ke pabriknya. Cleo nonton. A, B, C. Belajar dari siapapun. Nah itu. Belajar dari. Dan diketawain toh. Ini punya brother itu. Yang dipakai ya. Tapi ketika mulai. Diketawain juga toh. Berarti diketawain. Waktu Cleo mau mulai kan diketawain toh. Hah? Mau nyanyi. Mau nyanyi aku. Gak ada. Adanya aku dan sisanya katanya. Semester. Tahun 2021. Laba Cleo naik 42 persen. Nah. Tadi sudah tak bocorin dulu. Sebelum pandemi. Sampai sesudah pandemi. Naik 42 persen. Keren banget. Karena buka berapa? 80 wilayah baru. Nah ini ada wilayah baru. Nah cabang baru. Nah jadi teman-teman. Bagaimana istilahnya. Kalau dari saya pribadi ya. Jadi kebanyakan orang itu takut memulai. Karena salah bertanya. Ketika salah bertanya. Jawabannya salah. Ketika jawabannya salah. Emosinya salah. Kita misalnya salah. Tindakannya salah. Tindakannya salah. Hasilnya salah. Nasibnya salah. Hidupnya salah. Contoh pertanyaan gini. Kalau saya gagal gimana ya? Nah. Kalau anda gagal. Mati dong. Rugi. Bankrot. Siapa yang mau? Anda tanyanya salah. Kalau anda tanya supaya kemungkinan berarti lebih tinggi. Beda gak? Coba perhatikan. Ada. Kalau saya gagal gimana? Dulu saya mulai. Saya juga takut. Saya tanya dengan pertanyaan. Eh saya ini salah. Makanya di buku saya ini yang panjang libar. Buku ini. 100% saya sumbangkan. Ini. Royaltinya tahun 2020. Kita dapat 800 juta. Nul royaltinya. Ya. Nanti tahun ini sekitar 400-600 juta. Memulai usaha. Itu yang penting. Dia harus punya visi ya. Punya mimpian yang dia ingin sekali untuk mencapainya ya. Terus mindsetnya ini juga harus positif. Jangan ada mindset negatif. Karena nanti pertanyaan-pertanyaannya justru negatif semua. Mindsetnya yang positif. Terus punya impian yang ingin dicapai dengan sepenuh hati. Wah itu. Kan untuk suksesnya itu besar sekali. Yang lain itu tinggal nanti nyoba-gagal. Nyoba lagi gagal. Tidak ada kegagalan. Gagal itu untuk belajar. Nyoba lagi. Nanti sampai akhirnya sukses ya. Tidak ada orang yang sukses itu tanpa belajar. Tanpa mengalami kegagalan ya. Ini sudah tidak terasa ini. Hampir satu jam ini. Waktunya sudah mau habis ini. Brother. Mungkin brother bisa kasih pesan-pesan yang terakhir ini. Brother. Terima kasih sekali untuk waktunya ini. Karena. Ya. Tadi belum disampaikan. Bagaimana mengambil pesan saat kritis. Kalau kita belum siap-siap. Kalau belum siap-siap ya. Nomor satu tergantung waktu Anda masih ada enggak. Jadi. Kumpulkan data. Misal ada waktu. Kalau tidak ada waktu nanti akan saya share satu ilmu yang keren. Jadi kumpulkan data. Data-data-data. Kemudian yang kedua. Kumpulkan nasihat. Masukkan dari para ahlinya. Yang sudah lolos. Yang pernah ngalami apa nasihat-nasihat. Kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu ada jurus berikutnya. Yang ketiga. Kumpulkan alternatif. Keputusan dan akibatnya. Alternatif A. Akibatnya apa. Nikmatnya apa. Risikonya apa. Berapa persen kemungkinan berhasilnya. Jadi ulangi ya. Kumpulkan data. Kumpulkan nasihat. Kumpulkan alternatif. Dan. Keputusan serta akibatnya. Kemudian pendapkan. Kalau masih ada waktu. Anda kayak John F. Kennedy. Anda tinggal tidur. Anda renang dulu. Olahraga. Pendapkan. Jangan terus mikir terus. Tapi malah diendapkan. Itu ilmu yang menurut dokter John Medina. Pakar otak. Ketika kita tidur. Kita relax. Itu luar biasa. Nah itu. Kemudian yang ketiga. Ambil keputusan. Dan take action. Maju ke depan. Itu kalau masih ada waktu. Kalau tidak ada waktu. Kalau tidak ada waktu. Ada satu jurus yang luar biasa. Itu namanya. Tapping the giant wisdom. Maksudnya tapping the giant wisdom. Misalnya Anda mengalami. Dapat tawaran. Anda bayangkan. Kalau ini kira-kira Pak Hermanto Tanoko. Terima enggak? Kalau Bill Gates. Kira-kira nasihatnya apa ya? Kalau Anda misalnya dalam kondisi krisis. Anda bayangkan. Kalau kira-kira. Kira-kira kita enggak pernah bisa tahu ya. Kalau Nabi Muhammad. Kira-kira ambil keputusannya gimana ya? Kalau Steve Job. Gimana ya? Jadi Anda tapping the giant wisdom ini. Sangat membantu saya. Jadi saya pemalu. Jadi pemalu. Tapi ketika saya mau ambil ini. Saya takut ambil risiko. Tapi ini kira-kira berani enggak? Berani. Risikonya cuma segini kok. Bangkrut ini enggak apa-apa. Masih hidup. Masih kaya kok. Jadi tapping the giant wisdom. Itu. Karena jurusnya untuk sisat-sisat kritis. Ini terima kasih sekali. Ini nanti para IC heroes ya. Ini bisa mengikuti acara Idea Cloud Conference. Yang akan diadakan pada tanggal 18, 19 September 2021. Jadi jangan lupa untuk daftar. Bisa klik di linknya bio Instagram Idea Cloud. Nanti dengarkan jurus-jurus hebat dari Bapak Tung. Desem Paringin yang luar biasa. Ini pada hari ini satu jam. Sudah diceritain jurus-jurus yang menurut saya sungguh dasyat ya. Itu kalau you ikut seminarnya itu bisa bayarnya puapuluan juta. Di sini gratis ini ya. Pak Tung ini terima kasih sekali atas nama IC heroes ya. Ini para IC heroes direnungkan. Terus disesuaikan dengan kondisi masing-masing dari IC heroes. Dan segera action. Jangan lupa. Segera action. Coba action. Coba action terus. Sampai you menjadi sukses. Sehingga para IC heroes ini mengalami satu kesuksesan untuk meraih impian-impiannya. Salam sukses IC heroes luar biasa. Brother, boleh saya putarkan dulu brother. Boleh saya putarkan dulu. Silahkan. Kau berikan demu semua yang terindah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih Pak Tom. Ya terima kasih brother. Terima kasih. See you di audio cloud teman-teman. Daftar woy. Daftar woy. Daftar woy. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.